Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Haji dimanapun berada Berjumpa kembali bersama saya Chris Pusaka Channel Untuk episode kali ini saya akan mereview sebuah Chris Pusaka yang sangat istimewa Dan Chris Pusaka yang sangat melegenda teman-teman Keistimewaan dari Chris Pusaka ini yaitu terletak pada garapnya yaitu garap dalam teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita review Pusaka ini seperti apa penampakannya Oke teman-teman inilah Chris Pusaka yang akan saya review untuk episode kali ini Namun sebelumnya saya mohon dukungannya jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang teman-teman Jangan lupa slogan saya hal terpenting dari sebuah pusaka adalah tuahnya Sebagus apapun semahal apapun sekalipun dilapisi emas Apabila benda itu tidak bertuah atau tidak memberikan tuah tentunya benda itu bukan pusaka teman-teman Namun hanya sebatas karya seni hanya sebatas cendera mata hanya sebatas benda koleksi Dan tentunya tidak punya nilai historis sejarah teman-teman Oke langsung aja kita review Chris Pusaka ini Chris Pusaka ini berdapur pulang geni bertangguh madura sepuh abad 16 dengan pamor ngulit semangka teman-teman Tuah daripada Chris Pulang Geni adalah untuk kekuatan, untuk kewibawaan, dan untuk keselamatan Ada pun tuah daripada pamor ngulit semangka adalah untuk pengasihan Artinya dalam pengasihan disini adalah pengasihan yang sifatnya umum Luas dalam pergaulan, disenangi banyak teman, dan mudah dalam mencari rezeki teman-teman Menurut riwayat, Chris berdapur pulang geni adalah senjata atau pusaka ageman, pusaka piandel dari panglima besar yaitu Jenderal Sudirman teman-teman Dalam perang gereliat, panglima besar Jenderal Sudirman selalu membawa Chris Pusaka pulang geni ageman ya teman-teman Dalam dunia perwayangan, Chris berdapur pulang geni ini adalah senjata piandel atau senjata pamungkasnya Arjuna yang dipinjamkan kepada adiknya yaitu Nakula pada perang Baratayuda teman-teman Asal usul daripada Chris pulang geni ini kami dapatkan dari Abdi Dalem Almarhum Abdi Dalem Kerajaan Yogyakarta berhubung Dia sudah almarhum, anaknya tidak bisa mengurusnya Jadi Chris pusaka pulang geni ini dialih rawatkan kepada kami Tentunya Chris pusaka pulang geni ini adalah Chris pusaka garap dalem Menurut pakem, memang Chris-Chris perlu klima diperuntukkan untuk keluarga bangsawan, keluarga priayi, atau keluarga keturunan raja teman-teman Kami menjamin bahwa Chris pusaka pulang geni ini adalah Chris pusaka sepuh, Chris pusaka original Dan kami menjamin bahwa Yoni atau tuah atau ansar daripada Chris pusaka pulang geni ini adalah aktif Tentunya Chris pusaka pulang geni ini sudah bersertifikat atau berkatalog dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Dan kuratornya adalah kurator nasional yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat Chris pusaka pulang geni ini adalah Chris pusaka yang sangat langka dan pusaka yang sangat istimewa teman-teman Keistimewaan daripada Chris pulang geni ini terletak pada pola tempatnya dan besinya yang ngelugut teman-teman Chris-Chris yang besinya ngelugut memang sulit sekali atau jarang sekali ditemui pada masa-masa sekarang ini teman-teman Dan sedikit info bagi teman-teman yang ingin mencertifikatkan pusakanya silahkan hubungi kami pada nomor yang kami tuliskan pada video ini Atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi teman-teman Tentunya Sertifikatnya adalah sertifikat dari Paguyuban Tosan Haji Sinarajirasa teman-teman Oke teman-teman cukup sekian untuk review pusaka kali ini dan sedikit ulasannya Kami mereview pusaka ini berdasarkan fakta dan data Faktanya dari sisi bilah daripada pusaka pulang geni ini dan datanya kami berdasarkan sertifikat atau katalog yang kami miliki Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang baik Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah SWT dan kesalahan hanya milik saya pribadi Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh